Pemirsa ricuh terjadi saat razia pedagang kaki lima dan parkir liar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta. Tarik-menarik barang, dagangan antara petugas dan pedagang tak terhindarkan. Ricuhan mewarnai razia pedagang di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta. Pedagang menolak barang dagangannya diangkut petugas Satpol PP hingga aksi tarik-menarik dagangan terjadi. Petugas akhirnya mengalah dan membiarkan pedagang membawa kembali dagangannya. Selain merazia pedagang yang berjualan di trotoar, petugas juga merazia kendaraan yang memakirkan kendaraannya sembarangan. Bahkan petugas mengembosi sejumlah kendaraan yang terparkir di trotoar. Razia digelar karena banyaknya keluhan pemanfaatan trotoar yang digunakan berdagang dan parkir liar, sehingga kesmerautan kembali terjadi di Tanah Abang. Banyak keluhan para pejalan kaki, keluhan pengendara motor, roda 2 dan roda 4, bawa Tanah Abang, sudah mulai ada kemacetan lagi, pedagang sudah mulai agak maju. Dengan digelarnya razia diharapkan para pedagang dan parkir liar jerah, sehingga fungsi trotoar kembali untuk pejalan kaki, dan tidak menimbulkan kemacetan di pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara ini. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ainews, melaporkan.